Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina. Man yahdihin lawu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu anna inaha inallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'adu. Ya hayyuy, ya qayyum, birahmatika astalith. Aslihni sya'nikunah walatakilni ina napsi tarfata'inin. Amin. Nahawla wa nakuwata inna binnahin aliyin alim. Aba'am ma'at sekalian, rahimahkumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang masih memberikan kesempatan dan uzur kepada kita. Atas dosa-dosa kita yang sangat banyak. Tapi masih diberikan uzur waktu. Agar kita bisa mengikuti semua kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan. Dengan harapan semua kejelekan kita bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita lakukan. Di antara kecerdasan, tanda kecerdasan seseorang adalah dia bisa memilih amalan. Di antara banyak amalan yang itu memiliki pahala yang lebih besar daripada yang lain. Tentunya pahala ini tidak hanya ditentukan oleh sebuah amalan saja. Tapi dari memilih amalan yang bisa kita lakukan, yang itu mendapatkan pahala yang lebih besar, harapannya bisa lebih menyelamatkan kita ketika harta, ketika anak-anak dan kemewahan apa yang ada di dunia ini tidak berarti lagi nanti. Dan hal yang paling menentukan adalah keikhlasan kita. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita ini tulus ikhlas ketika mempelajari ilmudin, ketika mendengarkan ceramah pada siapapun itu adalah ikhlas untuk mengharap pahala Allah SWT. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwa Rasulullah SAW telah berjuang seumur hidup beliau, agar umatnya mendapatkan hidayah, agar umatnya selamat di akhirat. Beliau mengorbankan kehidupannya untuk mendapatkan sesuatu yang indah di akhirat. Jika beliau meminta kepada Allah kemewahan di dunia ini, Insya Allah pasti diberi. Namun beliau tidak memilihnya, dan itu diikuti oleh Umar bin Khotab dan Abu Bakar as-Siddiq. Mereka lebih memilih kemewahan nanti di akhirat, sehingga bisa lebih menyelamatkan, karena kehidupan yang hanya 65 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, itu pun jarang di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena perjalanan kita nanti di akhirat sangat-sangat panjang, dan kita membutuhkan pahala yang luar biasa. Dan ini difahami oleh orang-orang yang cerdas. Maka mari saya mengajak pada diri hati ini agar ikhlas untuk mengharapkan pahala Allah, dan juga antum yang mendengarkan. Semoga Allah SWT memberikan Anda keikhlasan dan kestiqomahan. Kita masih membahas salah satu ilmu parenting, karena di hari Sabtu adalah kita membahas ilmu parenting. Kalau dalam istilah Islam adalah fikih usroh, yaitu fikih terkait keluarga. Nah, di antaranya ada terbiatul awlat untuk pendidikan anak. Walaupun kita fokusnya ke terbiatul awlat, pada kitab ini yang ditulis oleh Asyik Muhammad bin Soleil Munajid, ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak semata. Ini diperuntukkan memang untuk kita semuanya. Ketika kita memiliki keinginan untuk merubah sesuatu. Keinginan untuk ketika melihat sesuatu kemungkaran, kesalahan, kita ingin merubahnya. Maka dibutuhkan suatu ilmu. Tidak hanya sekedar semangat merubah, tapi ada ilmu di situ. Dan buku ini sangat baik untuk membahas cara-cara dan metode-metode yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk merubah orang-orang yang melakukan kesalahan di sekitar beliau. tinggal berdasarkan pengalaman kita, pemahaman kita pada tingkat kejiwaan seseorang, itu menentukan metode apa yang kita pilih dan untuk siapa. Maka buku ini sangat bagus ya, kita bahas dan kita kupas. Nanti pada saatnya insya Allah, kita akan membahas detail terkait metode-metode itu. Namun dalam mukaddimah ini, Syekh Muhammad bin Soleil al-Munajid itu menerangkan beberapa pembukaan yang sangat penting, yang dimana sebelumnya beliau sudah membahas tentang bagaimana teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu teguran langsung. Karena ingat, kalau posisi kita saja yang lebih tinggi, memiliki tanggung jawab besar, maka tentunya kita tidak ada masalah ketika menegur langsung. Tapi itu pun kita harus menggunakan cara yang tepat. Namun ini adalah Allah. Allah yang itu adalah Rob kita. Maka tentunya teguran langsung ini lebih mengenal. Makanya di dalam Al-Quran, Allah SWT sering menegur langsung Nabi-Nya. Dan sekarang kita membahas bagaimana Allah SWT menegur para sahabat. Sebelumnya Allah SWT telah menegur sahabat Khatib bin Abi Balta'ah yang ingin membocorkan rahasia. Yang itu diminta oleh Rasulullah SAW untuk merahasiakan. Tapi beliau tidak mampu merahasiakan dan berusaha membocorkan kepada orang lain. Sehingga Allah SWT membongkar melalui Nabi-Nya. Kemudian dicegah agar tidak membojorkan rahasia tersebut. Dan rahasia itu tidak berhasil bojol. Tapi karena sudah dilakukan, maka Allah SWT menegurnya melalui surat Al-Mumtahana ayat sahabat. Kemudian Allah SWT juga menegur para pemanah yang mereka turun sebelum ada perintah Rasulullah SAW. Mereka memiliki kesimpulan sendiri dan menentang apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang saat itu sebagai pimpinannya. Sebagian sahabat yang bertahan di Uhud, mereka terbunuh dalam keadaan syahid. Tapi itu pun tidak bisa menolong berbaliknya keadaan. Sehingga hal ini dimanfaatkan setelah digembosi oleh orang-orang munafik ketika akan berangkat di medan perang. Dari jumlah seribu menjadi berkurang 300 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dikembosi dengan cara menyebarkan isu-isu yang mengesankan bahwa keputusan Rasulullah keluar ini keliru. Keputusan yang bunuh diri. Di antara mereka ada yang terhasut, kemudian kembali pulang 300 orang. Setelah sampai di peperangan, kemudian sudah menang, kemudian terjadi peristiwa pemanah yang turun. Kemudian keadaan berbalik, pulang dalam keadaan banyak yang gugur. Perang munafik mengambil kesempatan lagi menebar isu bahwa apa yang diputuskan mereka ketika mereka kembali dari sebelum perang Uhud terjadi, itu adalah keputusan yang benar. Dan keputusan Rasulullah yang saat itu menjadi pimpinan adalah keputusan yang keliru. Menjadi bulan-bulanan isu. Dan ini telah ditegur oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran. Kemudian, begitu juga ketika tersebar isu kembali. di tengah kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW telah menceraikan para istrinya, ditegur oleh Allah SWT agar mengembalikan isu kepada sumber. Ketika mereka semuanya bersedih, tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, Umar langsung bertanya. Ada yang riyad lain mengatakan Ali bin Abi Talib langsung bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan, saya tidak menceraikan mereka, maka Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Talib mengucapkan Allah SWT. Dan itu ditegur di surat An-Nisa ayat 83. Dan sekarang, kita akan melihat bagaimana teguran Allah SWT kepada sahabat saat itu. Ada yang mengatakan, kayak abduhaq, kita mengatakan bahwa ini, ayat ini merupakan ditujukan untuk orang munafik. Ada juga untuk para sahabat yang saat itu tertinggal dari hijrah. Dan dalam ayat ini juga, ini teguran bagi kita, ikhwas kalian. Allah maha mengetahui hati kita. Allah mengetahui kejujuran hati kita. Allah tidak bisa ditipu. Kita bisa beralasan dengan seribu alasan, satu juta alasan. miliaran alasan. Tapi ingatlah, ada Allah di sana. Allah yang maha mengetahui hati kita yang paling dalam. Ketika mulut kita beralasan sesuatu, ternyata Allah menampakkan dan menegur langsung bahwa itu sekedar alasan. Tidak mau hijrah, itu sekedar alasan. bahkan di ancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jahannam. itulah keadaan saat itu. Karena itu, ikhwas kalian rahimah kumullah, jangan terlalu pede kita. Kita ingin hidup di masa Nabi Muhammad ketika ada. jika keadaan keimanan kita, ayah sekalian, pada saat ini, berada pada zaman itu, bisa jadi kita termasuk golongan munafi. Karena iman kita jauh daripada para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat hati-hati kita, keimanan kita, dan memilih keimanan-keimanan hati-hati yang seolah yang baik, itu pantas untuk menemani Nabi kita Muhammad s.a.w. dan membela beliau. Dan Allah sudah tahu hati kita, keimanan kita, bahwa kita tidak pantas untuk menemani beliau. Untuk membela beliau. Karena bisa jadi, kalau kita hidup di zaman itu, kita termasuk barisan-barisan kaum munafiqin. Wal iya Allah beliau. Karena itu once kalian, mari kita fahami. Nanti insyaAllah akan kita luaskan pembahasan ini dari berbagai kitab, seperti Ibn Qasir yang dalam tafsirnya, kemudian Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya, kemudian Fathul Bari, Shah, sahib Bukhari yang menjelaskan tentang ayat ini. Sehingga akan tergambar pada kita kerasnya teguran Allah SWT. Asyiksa Muhammad bin Salih al-Munajid hadithullah ta'ala berkata, walamma dan tadkala taraka ba'dul muslimin sebagian kaum muslimin meninggalkan. coba perhatikan ini waskalian. Bukan ba'dul musyrikin atau kaum musyrikin tapi ba'dul ba'dul muslimin orang Islam meninggalkan al-hijrata hijrah gak mau hijrah min makata dari Mekah ilal Madinati menuju Madinah li gairi uzrin syar'ihin Allah Allah meninggalkan hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa uzur syar'i Anzal Allah ta'ala Allah SWT menurunkan dalam surat An-Nisa 97 innal ladhina tawaffahumul malaikatu inna sesungguhnya alladhina orang-orang yang tawaffahumul malaikah yang malaikat mewafatkan mereka mematikan mereka mencabut nyawanya zalini anfusihim dalam keadaan mereka mendolimi jiwa-jiwa mereka coba perhatikan tujuan ayat ini adalah untuk orang muslim yang ia terbunuh dalam keadaan belum berhijrah ke Madinah saat itu disebut zalimi anfusihim mendolimi diri mereka kalau para malaikat itu berkata fima kuntum kamu ini bagaimana keadaan kamu kok bisa kok bisa meninggal dalam keadaan seperti ini sebentar kok bisa kalian meninggal dalam keadaan seperti ini kemudian mereka menjawab mereka berkata mereka mengatakan kita ini meninggal kita tidak bisa hijrah itu karena kita itu lemah kita itu termasuk golongan lemah di atas muka bumi ini meninggal belum hijrah beralasan saya itu lemah tidak bisa gini tidak bisa gitu sehingga tidak bisa hijrah makanya kita meninggal dalam keadaan tidak bisa hijrah ketika Rasulullah memerintahkan untuk hijrah dijawab oleh malaikat perhatikan bagaimana jawaban malaikat sehingga kalian bisa berhijrah ini adalah celahan alasan apalagi ngapain kalian bertahan di Mekah bumi Allah itu luas kalian sudah diperintahkan untuk hijrah tapi kalian bertahan tanpa uzur syari sehingga kalian mati dalam keadaan seperti seperti itu ini belum tergambar bagaimana teguran Allah ini tergambar bagaimana teguran malaikat kalau kita baca selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 97 ini penggalan ayat setelahnya Allah berfirman fa'ula'ika ma'wahum jahannam fa'ula'ika mereka itulah ma'wahum tempat kembali mereka adalah jahannam Masya Allah diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali mereka itu jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat untuk kembali ini menunjukkan bahwa uzur mereka dengan mengatakan mustad'afina fil'ab ini sekedar alasan mengapa karena dalam ayat setelahnya ayat 98 Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang lemah dari laki-laki perempuan dan anak-anak nanti akan kita ketahui bagaimana penjelasan Ibnu Kasir dan Imam Fatul Bari Ibnu Hajar al-Sekolani ketika menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dalam ayat ini jadi yang benar-benar beruzur yang disebut mustad'afin saat itu adalah laki-laki perempuan dan anak-anak laki-laki masih ada catatan yang apa la yastati'una hila yang mereka tidak mampu melakukan hila upaya usaha keras untuk berhijrah memang tidak bisa sudah berupaya tapi tertahan dan ada catatan lagi walayah taduna sabila mereka ingin berhijrah tapi tidak tahu jalan ke Madinah lewat mana bagaimana jalannya tidak tahu itulah itulah yang disebut uzur syari di saat itu jadi bukan dipukul rata mustad'afin orang yang lemah yaitu semua yang tinggal di Madinah ternyata masih bisa dibagi ada yang cuma beralasan mustad'afin sehingga terancam oleh ayat ini dan ada yang memang mustad'afin yang lemah apa saja yang lemah perempuan dan anak-anak satu laki-laki ada catatan laki-laki yang gak mampu melakukan hilah daya upaya yang keras dan mereka gak tahu jalan kemudian dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa'ula'ika asallahu an ya'fu wa'anhum dan mereka itulah yang semoga masya'allah ya'asallah semoga saja Allah itu memaafkan mereka dimaafkan atau tidak gak tahu wa'kan Allah afuwan wafu dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha memaafkan afuwan dan lagi maha pengampuan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana terkadang kalau kita melihat diri kita kita belum berupaya kita belum berusaha tapi kita sudah menyerah kita beralasan diri kita lemah gak mampu tapi Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita kalau zaman dulu langsung ditegur kita tahu langsung kesalahan kita tapi kalau sekarang ikhwas kalian tidak ada nabi kita gak ada ulama-ulama besar sahabat tabiin yang menegur kita kesalahan kita ditumpuk dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kaget nanti di akhirat dengan kesalahan kita yang besar dengan alasan-alasan kita untuk tidak menjalankan syariat Islam dalam kehidupan kita dengan menggunakan alasan kita sebenarnya mampu tapi masalahnya adalah dalam hati kita tidak mampu bagaimana penjelasannya yang pertama adalah ada suatu riwayat dari Imam Bukhari jadi Al-Hafiz Ibn Qasir Rahimahullahu Ta'ala menjelaskan panjang lebar tafsir ayat ini sebab turunnya ayat ini ini diruayatkan dalam beberapa riwayat dari kitab Sahih Bukhari diruatkan Imam Bukhari ada lagi Ibnu Abi Hatim dan beberapa ulama lain beliau menampilkan beberapa riwayat yang semuanya bersumber dari ikrimah Maula Ibnu Abbas yaitu mantan budaknya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas latar belakang cerita ini atau riwayat ini adalah di zaman itu terjadi fitnah peperangan diantara kaum muslimin peperangan diantara kaum muslimin dimana ahlul Madinah penduduk Madinah saat itu dipaksa untuk menjadi tentara untuk melawan kaum muslimin di Syang untuk menyerang di Syang kemudian ada salah seorang yang disebut Abu Aswad mendatangi ikrimah Maula Ibnu Abbas karena beliau merasa ada ragu-ragu untuk ikut tentara tersebut kemudian ikrimah melarang dengan keras jangan ikut bahasa kita benar jangan ikut kemudian ikrimah menceritakan bagaimana kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu menceritakan pada saat itu dulu itu ada orang-orang muslim di Mekah yang mereka sebenarnya tidak ada uzur untuk tidak hijrah kemudian dipaksa ikut peperangan dipaksa untuk menjadi tentara kaum musyrikin di Perang Badar dan akhirnya mereka terbunuh dalam barisan kaum musyrikin semoga Allah melindungi kita dari hal demikian karena itu ikhwan sekalian jihad itu adalah puncak amalan ketika keimanan kita belum kuat ketika akidah kita belum tertanam dengan baik apalagi ilmu jihad belum kita tahu maka di sana banyak hal-hal yang sangat membahayakan orang-orang ini terlihat zuhirnya adalah orang Islam dipaksa kaum musyrikin untuk berperang dan akhirnya terbunuh dan terancam oleh firman Allah dan ancaman dengan jahannam bahkan ma'wahum jahannam tempat kembali mereka jahannam ini adalah sesuatu yang gak ringan itulah yang diingatkan oleh ikrimah kepada Abu'l Aswad jangan sampai kepergianmu bersama dengan ini dengan dalam keadaan keraguan seperti itu membuat kamu terancam bukan terancam dalam terbunuh tidak tapi terancam oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala terancam kamu akan masuk neraka gara-gara itu kemudian ikrimah menceritakan bagaimana Ibnu Abbas r.a. mengkisahkan riwayat ini dia berkata 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 bahwa manusia dari kalangan kaum muslimin dulu mereka bersama-sama orang musyrik hidup di tempat mereka yukathiruna sawadal musyrikin ala rasulillah kemudian mereka dipaksa untuk berperang di perang badar mereka berada masuk di dalam barisan kaum musyrikin yang memerangi rasulullah s.a.w. kemudian mereka melihat jumlah kaum muslimin begitu sedikit makanya ikhwas kalian jangan tertipu dengan jumlah sebanyak apapun jumlah tapi tidak dikuatkan dengan akidah yang baik tidak dikuatkan dengan manhaj yang baik dengan pemahaman Islam yang baik maka mereka sebanyak apapun sebenarnya adalah lemah berbeda dengan orang yang jumlahnya sedikit tapi dikuatkan dengan akidah yang kuat keimanan yang kuat manhaj yang benar maka sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak namun orang-orang yang saat itu melihat yang diancam oleh ayat ini goyah keimanannya kenapa? karena melihat ke dalam kondisi perang ini banyak banget ini pasti menang orang-orang kuraui sekarang ini mesti menang mereka orang-orang Islam ini sedikit sekali sudah kalah sehingga mereka bertahan dalam barisan kaum musyrikin padahal saat itu ada sebagian yang menyelamatkan diri dan mengikuti barisan kaum muslim tapi orang-orang ini tidak memilih jalan itu sehingga Allah menangdirkan mereka mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan terancam oleh ayat kemudian ini diceritakan lebih detail dari Ibnu Abi Hatim riwayat sama dari ikrimah Maulah Ibnu Abbas yang ini menjelaskan lewat Bukhari Ibnu Abbas bercerita karena dahulu ada sebuah kaum satu kelombok kaum dari penduduk Mekah ini mereka sudah masuk Islam mereka sangat takut dengan keislaman mereka khawatir kalau menunjukkan keislamannya akan terbunuh khawatir kalau menunjukkan keislamannya akan disiksa karena pada saat itu Islam di Mekah dalam keadaan lemah puncak-puncaknya siksaan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya dan para sahabat saat itu untuk hijrah untuk untuk hijrah jangan dipikir sahabat Rasulullah dan Rasulullah saat itu dalam keadaan senang-senang saja untuk berhijrah kenapa? karena Mekah itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh sahabat dan Rasulullah namun karena ini adalah perintah Allah maka yang ada adalah sami'na wa ta'ala mereka meninggalkan semuanya meninggalkan hartanya meninggalkan keluarganya tidak peduli dengan tidak berpikir panjang nanti di sana hidup pakai apa tidak berpikir panjang di sana harus ngapain karena sudah perintah Allah dan Rasulnya sampai di Madinah baru dipikirkan karena sudah perintah mukla keadaan lemah begitu juga orang-orang Islam ini mereka menyembunyikan keislaman mereka dan kau musyrikin saat itu tahu ini orang pemuda kuat tidak ada halangan maka orang kaum musyrik tentunya belum tahu kalau mereka sudah Islam sehingga apa diperintahkan dipaksa untuk perang berada dalam barisan kaum musyrikin ketika perang terjadi orang muslim dari barisan muslimin yang membela Rasulullah berperang dengan kaum muslimin yang berada dalam barisan kaum musyrik dan sebagian ada yang terbunuh kemudian kaum muslimin yang berada dalam barisan Rasulullah saat itu berkata dengan berteriakkan ashabuna haulai muslimin itu mereka itu adalah saudara-saudara kami sahabat-sahabat kami yang Islam mereka dipaksa untuk keluar maka ampuni mereka ampuni mereka fanazalat maka turunlah ayat innal-ladhina tawaffahumul malaikat udhalimi anfusihim qalu fima kuntum ila akhir ayat jadi ayat ini ayat ini surat an-nisa ini adalah untuk orang-orang yang berada dalam barisan kaum musyrikin dan terbunuh dalam keadaan mereka menyembunyikan keislaman mereka coba perhatikan bagaimana riwayat ini qola beliau berkata faqataba ilaman bakiyaminan muslimin bihadihil ayat awalnya ayat ini adalah ditujukan untuk usus mereka namun setelah itu diwajibkan untuk semua orang muslim yang berada di Mekah yang tersisa di Mekah saat itu la uzro lahum gak ada uzur bagi mereka maksudnya apa yang memang tidak ada uzur qola faqoraju kemudian setelah mengetahuinya maka orang-orang yang tidak termasuk mustad afin mereka keluar memaksakan diri keluar untuk berhijrah ke Madinah ketika tahu keadaan seperti ini maka kaum musrik itu mengejar mereka dan memberikan mereka fitnah mungkin dibantai dibunuh kemudian disiksa dan seterusnya ditegur kembali siapa saja mereka yang terbunuh tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Sekolani dalam Fathul Bari beliau berkata Summiya minhum fi riwayati Ash'az bin Sawwar disebutkan dari riwayat Ash'az bin Sawwar dari Ikrima dari Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas yang pertama adalah Qais bin Walid bin Al-Mughir yang terbunuh tadi dalam keadaan menyembunyikan keislaman Wa Abu Qais Ibn Al-Fakihi Ibn Al-Mughir kemudian Al-Walid Ibn Utbah Ibn Rabi'ah kemudian Amru bin Umayyah bin Sufyan kemudian Ali bin Umayyah bin Khalaf kemudian Ibn Hajar Al-Sekolani menyebutkan bagaimana keadaan mereka saat itu dalam riwayat Ash'az ini disebutkan keadaan mereka mereka ini keluar berperang melawan kaum muslimin padahal mereka menyembunyikan keislamannya dalam barisan kaum musyrikin di perang badar falamma ro'au quillatal muslimin ketika mereka melihat sedikitnya kaum muslimin dakhalahum syakkun dalam hati mereka muncul keraguan wah jangan-jangan kalah waqolu dan mereka berkata berkata hurroha'u la'idinahum mereka ini tertipu dengan agama mereka dan mereka akhirnya terbunuh di perang badar inilah kita tidak mengetahui akhir kita baik dalam keadaan mati dalam keadaan khusnul khotim kita hanya bisa berharap istiqomah di jalan kebaikan untuk tidak selalu membuat buat alasan untuk menegakkan islam ini untuk membela islam ini dengan harapan kita dilafatkan Allah dalam keadaan khusnul khotim di akhir-akhirnya saat-saat genting ternyata Allah memunculkan keraguan di hati-hati mereka karena apa karena melihatnya sedikit melihat sedikitnya kaum muslimin yang berperang saat itu padahal dengan sedikitnya kaum muslimin di perang badar mereka mampu mengalahkan banyaknya kaum musyriki kemudian al-Dohak bercerita bahwa ayat ini nazalat finasin minal munafikin ini ditegaskan lagi al-Dohak bahwa ayat ini turun walaupun mereka akhirnya islam tapi hatinya munafik mereka tertinggal dari Rasulullah di Mekah mereka keluar berperang di perang badar sehingga mereka terbunuh turun ayat ini untuk semuanya walaupun kejadiannya itu tapi ini untuk semuanya yang mereka masih tertinggal di barisan kaum musyrikin sedangkan sebenarnya dia mampu untuk hijrah Allah maha mengetahui hati-hati kita Allah mengetahui ketika kita beralasan dengan seribu alasan satu juta alasan satu miliar alasan maka jangan beratkan diri Anda dengan beralasan karena Allah yang maha mengetahui hati kita yang paling dalam kita tidak bisa ditipu di antara orang-orang yang berhijrah di bagian akhir-akhir ternyata masih ada orang-orang yang tertinggal di Mekah bukan karena mereka beralasan bukan karena mereka menipu diri mereka sendiri tapi mereka memang termasuk golongan mustad'afin karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan disebutkan Imam Al-Babawi dalam tafsirnya beliau mengatakan yaitu maksudnya apa kecuali orang yang lemah baik itu dari laki-laki perempuan dan anak-anak yang dia tidak mampu melakukan hilah upaya berbagai macam upaya keras apa maksudnya mereka memang tidak mampu untuk melakukan hilah bagaimana pokoknya caranya bisa lolos bisa menuju ke Madinah dan kalau kita mempelajari bagaimana perjuangan para sahabat yang ijirah ini sangat luar biasa ada yang sampai tawar-menawar dengan kaum musrikin kalau ini harta saya kamu ambil semua kamu bisa melepaskan saya enggak membolehkan saya hijrah enggak tidak masalah pokoknya kamu pergi saja sendiri pergi ditinggal semuanya silahkan ambil harta saya saya enggak butuh harta saya dan banyak sekali kisah perjuangan mereka untuk apa hijrah ini bagi orang yang melakukan hijrah upaya keras tapi orang yang enggak bisa melakukan hijrah maka dia disebut mustad'afin lemah satu hijrah kemudian wala'ala nafakoh dia tidak mampu karena apa karena tidak bisa membiayai wala'kuwah enggak ada kekuatan untuk melakukan perjalanan untuk keluar dari kota mekah itulah mustad'afin wala'yahtaduna sabila kata Allah maksudnya apa la'ya'rifuna tariqan ilal'khuruj enggak tahu caranya bagaimana jalannya untuk keluar menuju madinah keluar dari mekah itu seperti apa caranya sebagaimana ucapan mujahid maksudnya jalan menuju madinah itu lewat mana supaya enggak tersat itu memang benar-benar tidak tahu Allah mengataui hati-hati para sahabat saat itu dan yang terancam oleh ayat ini adalah orang yang melakukan alasan dia mampu tapi bilangnya tidak mampu bahkan bahkan iwan sekalian rahimah kumullah ibnu abbas bercerita yang tentunya pada saat itu ibnu abbas masih dalam keadaan masih kecil karena ketika rasulullah salam meninggal ibnu abbas usianya adalah sekitar 10 sampai 12 tahun jadi ketika hijrah beliau masih kecil beliau bercerita dalam riwat abdul rozak bercerita aku mendengar berkata saya dulu dan ibu saya termasuk orang yang minan nisa yaitu ibunya dari perempuan termasuk ayat ini wal wilja dan anak-anak bahkan ikhwaskali rahimah kumullah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan disini mudah-mudahan mereka diampuni karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun Rasulullah pun mendoakan mereka dengan menyebut nama mereka ini menunjukkan juga Allah dan Rasulnya mengetahui Rasulullah mengetahui karena diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha mengetahui hati-hati seorang hamba ketika hamba ini benar-benar jujur dalam keadaan mustadh Afin di Mekah maka didoakan oleh Rasulullah berbeda dengan orang-orang tadi yang hanya beralasan yang hanya membuat-buat uzur padahal mereka tidak ada uzur diruatkan dalam Bukhari hadasana Abu Nu'aym hadasana Shaiban an Yahya an Abi Salam an Abi Hurairah berkata 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 Kemudian setelah Iktidal mau sujud Sebelum sujud Beliau berdoa Dengan doaku Seperti doaku Apa doanya? Allahumma naji Ayyash bin Abi Rabi'ah Masya Allah Disebut namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah Ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah Allahumma naji salamah Ibn Hisham Ya Allah selamatkan salamah bin Hisham Allah mengetahui mereka ini Termasuk Ustadz Afi Sehingga didoakan oleh Rasulullah Allahumma naji Al-Walid bin Walid Allah ya Allah selamatkan Walid bin Walid Allahumma naji Al-Mustad Afi'ina minal mu'minin Kemudian disebut secara umum Ya Allah selamatkan orang-orang yang lemah Dari kaum mu'minin yang tertinggal di muka Dari sini kita bisa mengambil faidah Yang pertama Allah maha mengetahui kejujuran hati kita Seribu alasan Satu juta alasan Satu juta hilah Untuk menutupi Apa yang ada di hati kita Maka Allah mengetahui Maka jangan beratkan diri kita Dengan selalu berarasan Sebagaimana Allah mengetahui Siapa yang Mustad Afi'in Dan siapa yang dia hanya Mengatakan Mustad Afi'in Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar lemah Tidak mampu Dan Allah mengetahui orang yang hanya mengucapkan Tidak mampu dan lemah Tapi sebenarnya dia mampu Kemudian yang kedua Zohir Yang memerangi orang Islam Di barisan kaum musyrikin Adalah Islam Secara Zohir Karena hati-hati mereka tidak terlihat Yang tahu adalah Allah Setelah turun ayat ini Bahkan orang Islam saat itu Ketika dalam keadaan perang Membeli mereka Bahwa mereka adalah termasuk golongan Islam Maka ampunilah mereka Ampunilah mereka Maafkan mereka Tapi Allah Di balik pembelaan tersebut Pada saat itu Allah masih mengancam keras Orang-orang yang Berbuat Demikian Kemudian Allah juga Mengecualikan orang-orang yang jujur Yaitu Mustad Afin Yang tertinggal di kota Mekah Bahkan Rasulullah S.A.W. Mendoakan Dan Allah memaafkan mereka Kemudian Allah juga menegur Tegas bagi orang-orang Yang dia Sebenarnya Mampu berhijrah Namun tidak mau berhijrah Karena Berbagai alasan Yang bukan uzur Uzur syargi Semoga Allah S.W.T Menjadikan kita Jujur dengan hati kita Semoga Allah S.W.T Menjadikan kita Tidak Banyak-banyak melakukan alasan Ketika Diperintahkan Allah S.W.T Semoga Allah S.W.T Menjadikan kita Selalu bersemangat Untuk Mengorbankan diri kita Untuk Islam Dan tidak Membuat-buat alasan Dan Semoga yang paling akhir adalah Allah S.W.T Menjadikan Kematian kita Adalah kematian yang Husnul Fatimah Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk diri kami sendiri Dan antum sekalian Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Wa ala alimuhamad Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ilaha Anta Astagfirullah Patuh Bermanfaat selamat menikmati